Ini kampungnya kok sepi sekali ya, ada orangnya disini. Pak Cale, Pak Cale, Pak Cale. Saya mau nanya, semalam kan debat sawapres. Apa yang lucu semalam itu? Yang lucu itu saat Caimin menjawab pertanyaan dari Gibran. Emang Gibran itu tanyanya apa tadi Pak? Semalam itu kan Gibran tanya soal SGIE ya. Nah Caiminnya nggak bisa jawab. Harusnya kan Caimin ini menurut saya nggak usah bilang nggak tahu sih harusnya. Ini kan soal singkatan ya. Soal singkatan. Jadi kalau soal singkatan itu ya terserah kita dong. Jadi jawab aja terserah kita. Kalau saya ya, kalau saya SGIE itu suka garuk itu enak. Makanya lucunya disitu. Yuk kita lanjut ya. Kita ini bukan anak kecil Mas Anies. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya. Mari kita joketin saja. Nah sepertinya banyak yang belum paham dengan program kami. Maksudnya kami itu. Kita tidak menjadi pemburu dalam kebun binatang. Nah tetapi yang kita maksudkan adalah memperluas area kebun binatang itu sendiri. Sehingga binatang-binatang yang ada di situ tidak merasa kelaparan dan tidak merasa terganggu. Menjadi lapangan untuk tempat tinggal habitatnya itu menjadi luas. Nah sehingga akan banyak lapangan-lapangan kerja yang akan kita ciptakan. Nah sehingga piaraan kita itu ya menjadi gemuk, sehat. Nah itulah prioritas kita kenapa program ini penting untuk kita laksanakan. Pada calon presiden nomor urut satu untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut dua. Waktu Bapak satu menit. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau mausut jadi guru, ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik tidak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat. Tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal. Maka rakyat kebanyakan. Dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu beberapa orang guru berjumpa dengan saya. Dan mereka mengatakan, Pak di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, tidak bisa jadi guru. Tidak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, orang yang di Jakarta saja pakai ordal. Kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Ya.